Jakarta menanti pemimpin barunya. Hasil pilkada DKI putaran kedua akan jadi langkah awal tugas mengelola Jakarta jadi lebih baik. Gubernur Jakarta terpilih nantinya diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta yang disumbolkan dengan unsur air. Unsur air melambangkan permasalahan transportasi, distribusi, dan masalah pengairan yang memang banyak di alami warga Jakarta belakangan ini. Untuk gubernur atau pemimpin kota yang karakternya itu tidak terlalu kuat, tapi pendukungnya yang kuat. Fauzi Bowo yang lahir pada April 1948 dan Joko Widodo yang lahir pada Juli 1961 sama-sama memiliki unsur kayu lemah. Karakter kayu lemah ini cocok untuk memimpin kota Jakarta yang memiliki karakter kuat dan keras. Orang-orang dengan unsur kayu lemah dikenal mempunyai banyak ide-ide kreatif yang sebenarnya cocok untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta. Hanya saja, ide kreatif dari unsur kayu lemah seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan untuk mewujudkannya. Untuk mengimbangi calon gubernur berunsur lemah namun memiliki banyak ide kreatif, penentuan calon wakil gubernur sangat penting untuk diperhatikan. Dukungan calon wakil gubernur yang kuat dapat menjadi faktor keberuntungan tersendiri bagi calon gubernur. Ia itu kan Fauci Bowo kayu lemah. Narawi Romli itu adalah air lemah. Jadi sebenarnya kedua pasangan ini cenderungnya sama-sama lemah sih sebenarnya gitu loh. Jadi pasangannya sebenarnya agar, ya dia bisa mendukung, bisa mendukung Fauci Bowo tapi kurang kuat gitu menurut saya. Sedangkan kalau Jokowi Dodo itu kan kayu kuat, eh air lemah. Pasangannya Basuki, ya ah, dia adalah tanah kuat. Jadi dia bisa membawa hoki. Selain hoki atau keberuntungan dari pasangan calon wakil gubernur, kedua calon gubernur pun memiliki hoki tersendiri dari siu. Fauci Bowo yang bersiut tikus memiliki keberuntungan yang berhubungan dengan siu monyet. Sementara Jokowi Dodo yang bersiut kerbau akan beruntung jika bersinggungan dengan siu ular. Kita lihat Fauci Bowo. Fauci Bowo itu sebenarnya dia sangat hoki berhubungan dengan siu monyet. Siu monyet itu kan tahun 2004, 2016, nah, atau bulan Agustus. Padahal itu kan bulan-bulan Agustus ya, September. Sebenarnya memang yang bisa cukup membawa hoki yang mungkin Jokowi Dodo, karena 2013 itu tahun bagus buat dia. Mungkin satu tahun pertama kalau dia jadi gubernur, misalnya di Tribune bisa cukup bagus hokinya gitu loh. Penyelesaian berbagai masalah di ibu kota menjadi dambaan warga Jakarta. Siapapun pemimpin Jakarta nantinya, diharapkan dapat merealisasikan janji-janji yang dilontarkan pada masa kampanye. Andres Trijaya, Ardika Satriang, Jakarta.